Mas Zaya belajar banyak bahasa dari umur berapa, Mami? Itu bohong! Hai guys, welcome back to Mas Zaya YouTube channel. Tadi Mami udah share di Instagram-nya Mas Zaya, Q&A, pada mau nanya apa nih? Nah, kita bakal jawab di sini sambil Mas Zaya makan ice cream di Häagen-Dazs, daerah ada deh, ini ya, tadi Mami upload ini. Itu di-upload tadi kira-kira berapa menit yang lalu ya? Nah, ini cek, 26 menit yang lalu, 26 menit yang lalu. Terus kita cek pertanyaannya udah berapa banyak? Mas Zaya, apa kamu udah siap menjawab pertanyaan dari teman-teman Instagram kamu? Ya. Ya, oke. Oke guys, pertanyaan pertama nih, Mas Zaya paling suka bahasa apa sayang? Nah, coba kita tanya, Mas Zaya, kamu paling suka bahasa apa? Indonesia dan Turki. Indonesia dan Turki. Mas Zaya umur berapa sih kok udah pinter banget? Sayang, kamu umurnya berapa? Tiga. Hmm? Empat. Empat tahun. Mas Zaya umurnya empat tahun. Mas Zaya suka lagu Twinkle Twinkle Leader Star nggak? Iya, itu benar. Itu benar. Baba Mas Zaya bisa ngomong bahasa Indonesia nggak? Hmm? Nggak. Nggak. Bisa, bisa, bisa sedikit-sedikit. Hal apa yang bikin Mas Zaya senang? Apa yang buat Mas Zaya senang? Hmm? Apa? Makan ais krim buat kamu senang. Iya, itu benar. Sukses terus, Mas Zaya. Terima kasih. Ada pertanyaan yang rada privacy sih. Jadi aku skip ya, guys. Kalau yang rada-rada privacy. Oh, iya. Makanan Turki apa yang kamu suka? Kamu suka makanan Turki apa, sayang? Tidak tahu, lupa. Mas Zaya suka sup... Sulu Kufde, namanya buatan neneknya. Dia suka banget. Ya, kamu banyak banget makan itu di Jerman. Kalau aneh lagi, kalau babak Aneh lagi buat. Sulu Kufde. Ya. Aku suka banget itu, Sulu Kufde. Tapi, makanan rumah yang dibuat sama neneknya. Neneknya yang masak, saya suka banget. Mami, Mas Zaya mau tanya dong, cara mendidik anak yang susah diatur dan keras kepala gimana? Gimana ya? Sebenarnya, Mas Zaya ini agak keras kepala juga sih. Anaknya kadang-kadang. Tapi, Alhamdulillahnya dia gampang diatur. Dia tuh keras kepala, tapi gampang diatur. Tapi kalau misalnya anak udah keras kepala, susah diatur. Mungkin aku rasa sih, menurut aku pribadi ya, kita harus lebih pendekatan aja. Lebih pendekatan aja ke anaknya. Lebih buat komunikasi yang baik gitu. Karena aku rasa semakin kita marah, dia akan nanti semakin menjauh dan semakin gak mau denger. Jadi, menurut aku tuh, kita harus lebih... Kalau dia keras, kita lebih lembut. Tapi kalau misalnya dia ngelunjak, itulah saatnya kita menunjukkan siapa ibu yang sebenarnya gitu. Mas Zaya pernah gak minta sesuatu dan ngerengek, bener-bener ngerengek, lalu gimana cara ngatasinnya? Mas Zaya, ada yang nanya nih, kamu pernah gak sih marah-marah gitu, minta-minta marah-marah gitu, pernah gak? Terus, Mami gak kasih gitu, pernah gak, Sen? Pernah sih. Kapan tuh? Gak pernah sih kayaknya ya. Gak pernah, karena dia anaknya kalau misalnya aku udah gak kasih, aku gak kasih ya, dia tau mau. Oke, ini gitu. Dari dia kecil tuh ya. Spinkles. Sebelum aku bilang enggak, nah mungkin ini juga poinnya. Sebelum aku bilang enggak ke dia, aku mikir dulu. Aku bakal berubah gak? Kalau kira-kiranya something yang aku bakal kasih, aku gak akan bilang enggak. Tapi kalau aku udah bilang enggak, itu dia mau nangis kejer kayak gimana pun, dia gak akan dapet. Nah, itu emang aku tuh udah dari dia kecil banget tuh udah kayak gitu. Jadi kayaknya kebawa, kebawa-kebawa terus, dia juga udah ngerti. Ya, jadi intinya gitu, aku sama dia tuh bener-bener strict banget. Jadi kalau misalnya udah enggak, mau dia nangis gimana pun, aku tetep gak akan kasih. Dan itu kayaknya dia tau, jadinya sampe sekarang. Itu kalau dia udah aku bilang enggak, dia juga gak nyobain lagi buat boleh ya, boleh ya gitu. Enggak, dia kalau aku bilang enggak, paling ya kapan aku bolehnya gitu. Misalnya aku bilang, oke hari Minggu. Oke, yaudah Mami boleh ya hari Minggu gitu. Misalnya kayak, boleh gak aku makan coklat atau boleh gak aku beli mainan gitu aja sih paling. Mami dan Baba Mazaya selisih berapa tahun umurnya? Mami dan Baba selisih umurnya 10 tahun. Tapi jiwa kita masih muda berdoa. Waktu hamil Mazaya, minum vitamin apapun. Jujur ya, aku banyak banget dapet vitamin dari dokter, tapi aku jarang banget aku minum. Namanya apa, aku enggak tahu. Masya Allah, semoga anakku nanti bisa nular pinternya kayak Mazaya. Amin. Bilang amin, sayang. Amin. Amin. Enak gak, Asunnya? Enakan, Mami. Enak banget. Mazaya belajar banyak bahasa dari umur berapa, Mami? Mazaya itu gak pernah bener-bener aku ajarin bahasa. Dia itu... Aku cuma ngomong sama dia pakai bahasa Indonesia dan Babanya ngomong pakai bahasa Turki. Jadi itu aja sih. Tapi yang bener-bener diajarin gitu gak ada. Kalau misalnya bahasa Jerman, baru pada saat dia sekolah di Jerman kemarin, dia ngomongnya pakai bahasa Jerman gitu. Mami, bulu mata Mazaya bisa bagus begitu gimana kalau punya baby pengen juga. Ini tuh ciptaan Allah. Aku enggak potong atau pakai serum atau apa. Enggak lah, dia masih kecil banget. Enggak mungkin. Jadi emang dari sananya, emang dari lahirnya kayak gini. Cuma ini jujur ya, ini bener-bener jujur banget. Waktu aku hamil, aku tuh berdoa gitu. Aku bilang sama Allah, Ya Allah kasih aku anak yang matanya bagus ya. Kasih aku anak yang matanya bagus dan semoga dengan mata bagusnya itu dia selalu melihat yang indah-indah di dunia ini gitu. Demi Allah, aku memang doanya tuh kayak gitu. Ini ngomong-ngomong pertanyaannya bagus-bagus banget ya. Mazaya, makanan favoritnya apa sayang? Favorit makanan kamu apa? Manis-manis. Manis-manis. Pinter. Yang manis-manis. Yang pedes enggak mau? No? Why? Karena pedes itu terlalu pedes, nanti tidak aku sakit, nanti aku pakai ini. Mas Zaya udah sekolah belum? Udah. Mas Zaya kelas berapa? Teka. Belum sekolah kan? Mas Zaya masih 4 tahun. Itu bohong. Itu bohong. Aku pernah sekolah. Kamu sekolah, tapi kan kamu bukan SD. Kamu kan masih kindergarten kan? Masih teka, bener enggak? Bener enggak? Iya. Tapi yang tidak sekolah, tidak bener. Biasa guys, ada darah-darah bule emang gitu. Kalau ngomong tuh harus yang detail, harus yang bener. Sedikit aja tuh enggak boleh salah, langsung dikoreksi gitu. Oke guys, sesuai dengan ice cream yang udah habis, maka berakhir pula lah Q&A kita kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen boleh banget. Terus juga kalau misalnya kalian punya ide kreatif apa, buat content kita, jangan lupa ya tulis aja di kolom komentar. Thank you. Bye. 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 Bye.